Karena belakangnya, apa yang bisa terjadi? Sebenarnya adalah Dewan Jengsi. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa menemukanmu. Baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongwa series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam halur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Ketua Zuo menjelaskan kepada Yang Mulia kalau vitalitas kehidupan dalam tubuh leluhurnya telah beransur menurun. Jika beberapa tahun sebelumnya, ia mungkin bisa mencoba menyembuhkannya. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dan takutnya tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Seketika Yang Mulia pun terkejut, kenapa bisa seperti itu? Leluhur Liu Tai pun menyesali di waktu yang lalu kenapa ia tidak menyingkirkan keluarga Leng dan Sekte Buji sekaligus. Karena semua itu adalah ulah mereka. Leluhur Liu juga penasaran dengan pavilum Chen Yang Mulia sebutkan. Apakah bisa memperkuat dinasti Y-nya? Ketua Zuo pun mengatakan kalau kemungkinan ada satu cara. Yaitu jika Qin Chen bertindak. Maka kemungkinan penyakit leluhurnya bisa disembuhkan. Namun Yang Mulia mengatakan kalau basis kultivasi Qin Chen tidak sebagus Ketua Zuo. Ketua Zuo menjelaskan kalau kultivasi Qin Chen memang tidak sebagus dirinya. Tapi, keterampilan pengobatannya 10 kali lipat lebih baik darinya. Jika Lord Qin Chen saja tidak bisa menyembuhkannya, maka seluruh pavilum Bildomain Bae Tian mungkin tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Yang Mulia pun menuruti apa kata Ketua Zuo. Ia akan memanggil Qin Chen untuk membicarakannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Qin Chen telah sampai di gudang harta karun kekaisaran. Putri ke-9 menjelaskan kepada Qin Chen kalau gudang harta keluarga kerajaan dibagi menjadi ruang senjata, ruang bahan, ruang buku rahasia, ruang bloodline, dan ruang pil. Dan semua harta kerajaan akan disimpan di dalam ruang tersebut. Qin Chen pun memasuki ruang bahan terlebih dahulu di sana. Lalu pangeran ke-6 mencoba memeriksa dan mengecek harta karun yang tercatat di dalam buku terlebih dahulu. Setelah itu pangeran pun tahu kalau memang banyak harta karun yang tersimpan di dalam gudang tersebut. Ia pun menemukan batu kristal yang Qin Chen butuhkan. Dan ia langsung mengambilnya untuk Qin Chen. Tak selang berapa lama, Qin Chen melihat ada batu abadi di sana. Ia pun langsung mengambilnya. Dan batu abadi itu bisa menyimpan dalam tubuh. Dapat membuat awet muda dan wajah menjadi lebih lembut. Qin Chen teringat di masa lalunya tentang batu abadi tersebut. Dan batu tersebut membuat kekasihnya yaitu Seng Guan Xi berusaha begitu keras untuk menemukan batu abadi berbentuk hati berusia 10.000 tahun. Tapi sayangnya hati wanita tersebut begitu kejam. Tapi sayangnya hati wanita tersebut begitu kejam. Lalu putri ke-9 menghampiri Qin Chen. Ia mengatakan kepada Qin Chen apakah Qin Chen menginginkan batu tersebut. Qin Chen pun memberikan batu tersebut kepada putri ke-9. Ia mengatakan kalau putri ke-9 begitu cantik dan menawan. Jika memakai batu tersebut, pasti akan memiliki efek yang luar biasa. Putri ke-9 pun sangat senang dengan pemberian batu abadi tersebut. Di saat bersamaan, pangeran ke-6 pun datang. Ia sudah menemukan batu kristal kaisar yang Qin Chen cari. Karena sudah menemukannya, Qin Chen pun meninggalkan tempat tersebut. Namun di saat Qin Chen akan keluar, tiba-tiba pedang berkarat Qin Chen bergerak. Dan ia penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Qin Chen berkata kepada pangeran apa isi dari ruang rahasia yang ada di depannya. Pangeran menjelaskan kalau ruang rahasia itu penuh dengan benda-benda rusak dan aneh. Juga banyak yang tidak diketahui asal-usulnya. Qin Chen pun meminta pangeran untuk memeriksa ke dalam ruang rahasia tersebut. Sesampainya di sana, Qin Chen melihat ada baju zirah yang rusak di sana. Ia tahu kalau baju besi itulah yang membuat pedang berkaratnya bergerak. Lalu Qin Chen berkata kepada pangeran dari mana asal-usul baju zirah tersebut. Pangeran ke-enam pun melihat buku untuk mencari tahu asal baju zirah tersebut. Ia menjelaskan kalau baju zirah tersebut diperoleh dari seorang master di istana. Dari alam rahasia di pekunungan iblis 100 tahun yang lalu. Dan zirah tersebut sangatlah keras. Bahkan praktisi martial king tingkat 7 juga tidak bisa meninggalkan goresan. Selain itu, bahan menempahnya juga tidak diketahui. Sayangnya, zirahnya sudah rusak. Ia juga mengatakan jika Qin Chen tertarik, ia bisa mengambilnya. Di saat Qin Chen akan mengambilnya, ia tahu kalau ada pola rahasia di dalam baju zirah tersebut. Dan pola rahasia tersebut sedikit mirip dengan metode rahasia di bukota selatan kuno. Dan kemungkinan pola tersebut yang membuat benda itu tidak mau merespon. Karena ada yang salah dengan kekuatan sejati, Qin Chen pun mencoba memperbaiki baju zirah tersebut. Seketika pangeran ke-enam pun terkejut melihatnya. Karena setahu dirinya, beberapa praktisi martial king di dinasti Y-nya mencoba memperbaiki zirah tersebut. Tapi tidak ada yang berhasil. Pangeran dan puter ke-9 pun tercengang melihat Qin Chen berhasil memperbaiki baju zirah tersebut. Qin Chen berhasil memperbaiki baju zirah tersebut dengan metode rahasia ibu kota selatan kuno. Lalu Qin Chen mencoba memahami baju zirah tersebut. Ia tahu kalau baju zirah tersebut sebenarnya adalah zirah umum para berjurit dari ras iblis asing kuno. Qin Chen sedikit bingung kenapa metode rahasia ibu kota selatan kuno dapat mengaktifkan zirah ras iblis asing kuno. Setelah itu, Qin Chen pun memakai baju zirah tersebut. Dan kemampuan bertahannya pun telah meningkat. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!